Istri vokalis Les Child, Virgon sudah mantap memutuskan untuk membuka cadarnya, hal itu ia lakukan demi menghidupi anak-anaknya pasca digugat cerai oleh Virgon. Rupanya sebelum menggugat cerai Inara Rusli, Virgon juga sempat meminta sang istri untuk membuka cadar. Padahal keputusan Inara Rusli bercadar pun atas keinginan sang suami. Hal itu diungkap oleh Ustaz Derry Sulaiman yang merupakan sahabat Virgon. Saat itu menurut Derry, Inara dan Virgon datang ke rumahnya. Virgon, curhat soal istri digodain orang karena terlalu cantik, jadinya ya saya sarankan ke dia untuk tutup saja, wajah, Inara dengan nikap. Akhirnya kita pasangkan beberapa tahun lalu, kata Derry Sulaiman. Bahkan saat itu, kata dia, istri Derry Sulaiman yang memasangkan cadar itu di wajah Inara. Setelah beberapa waktu, Inara pun kembali bercerita kepada Derry Sulaiman dan istrinya, kalau ia diminta untuk membuka cadarnya oleh Virgon. Derry Sulaiman pun kemudian menyampaikan pada Inara Rusli bahwa dirinya boleh membuka cadar. Aku kasih tahu Ina kalau cadar itu bukan wajib. Kalau suamimu minta buka cadar, silakan dibuka saja, ujarnya. Menurut Derry, saat itu Inara sempat bersedih karena tidak ingin membuka cadarnya. Dia bilang nggak mau buka cadar. Tapi saya bilang lagi ke dia kalau tidak pakai cadar itu bukanlah hal yang salah, bukan dosa, dan bukan kemaksiatan, tandasnya. Ia pun meminta publik dan netizen untuk menghormati keputusan Inara Rusli. Saya juga meminta netizen untuk tidak menghakimi Inara yang telah melepas cadarnya. Jangan begitu, karena dalam hukum Islam boleh-boleh saja, bukan dianjurkan, pungkasnya. Dalam konferensi pers itu, Inara Rusli juga terlihat membuka cadarnya di depan wartawan. Bismillah saya pakai cadar karena Allah, saya buka juga karena Allah, untuk menghidupi anak-anak saya, katanya. Saat cadarnya dibuka, para wartawan pun terlihat kompak mengucapkan kalimat yang sama. Masya Allah, kata wartawan memuji kecantikan Inara. Setelah membuka cadarnya di depan awak media, Inara Rusli pun mengaku siap dengan apapun penilaian publik terhadapnya. Bullian itu enggak ada artinya apa-apa buat saya, yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja, tegas Inara Rusli. Inara Rusli juga menegaskan kalau keinginan membuka cadar itu muncul sejak dirinya digugat cerai oleh Virgon. Sementara itu, Inara Rusli juga mengaku masih berharap rujuk dengan Virgon. Saya sudah menyiapkan poin-poin untuk mediasi, kata dia. Hal itu juga dibenarkan oleh Ustaz Dari Sulaiman. Ina masih berharap semua baik-baik saja, itu yang dikatakan kepada saya. Cuma di pihak sana mau baik-baik atau tetap lanjut ke pengadilan, keputusan di tangannya Virgon, kata Dari Sulaiman. Terima kasih telah menonton!